Intro Pada hari ketiga pelaksanaan operasi patuh lodaya 2019, saat lantas Polres Karawang berhasil menjaring sebanyak 210 para pengendara yang tak memiliki kelengkapan surat-surat berkendaranya. Hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya minat kesadaran para pengendara khususnya roda 2 untuk melengkapi kelengkapan surat-surat kendaraan seperti SIM maupun STNK serta penggunaan helm. Menurut Ibda Anwar, pada pelaksanaan operasi patuh kali ini petugas seperti biasa memberikan salam terhadap pengendara terlebih dahulu saat akan melakukan penindakan dan pelayanan humanis untuk memberikan rasa nyaman. Operasi patuh kali ini digelar di sejumlah titik-titik rawan pelanggaran kendaraan seperti di perempatan jalan lingkar luar kota Karawang, bundaran jalan Ahmad Yani, jalan bypass, serta di jalur pantura Kabupaten Karawang. Di lapangan sendiri masih banyak ditemui kendaraan yang memutar arah kendaraan yang melawan arus untuk menghindari pemeriksaan petugas. Pemeriksaan petugas Terus penindakan sendiri seperti apa Pak? Semuanya semua setar target diantisipasi, lebih atensi. Terutama yang tadi kita sampaikan, apabila dicek kita dilengkapi ya kita sebenarnya kita amalkan. Dominasi Pak, ini si peranggar itu apa sih kesalahan? Sementara ini untuk kacat mata ya, kita menggunakan nilam 2 untuk masyarakat Karawang ini, kita atensi. Terus ini yang ditemukan tadi Google Bank yang penumpang yang sesuai dengan ketentuannya. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih. 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 Terima kasih.